Dari masa ke masa, bola sekolah seolah menjadi permasalahan tak berujung bagi institusi pendidikan, bahkan di era milenial seperti saat ini. Sekumpulan remaja berseragam sekolah di waktu jam sekolah masih kerap menghiasi sudut-sudut kota, seperti halnya di kawasan Stadion Dolora Bangkalan SGB. Senin 30 Januari 2023, belasan remaja berseragam SMA seakan tampak tidak memiliki ketakutan. Di tempat terbuka seperti kawasan SGB, mereka malah asyik kongkol di atas motor, bahkan beberapa di antaranya seperti tanpa beban menghisap rokok dengan tubuh berbalut seragam sekolah. Kondisi itu memantik reaksi petugas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Bangkalan untuk menggelar razia. Kehadiran rombongan petugas kawasan SGB sekitar pukul 9. 30 WFB membuat sekumpulan pelajar bolos itu beranjak tunggang langgang. Pak, bisa dijelaskan kegiatan razia pelajar tadi, Pak? Untuk pelajar panduan, untuk pelajar laporan dari masyarakat, kita tetap mengadakan rutinitas operasi pelajar untuk dibawa ke kantor, dikasih pembinaan, terus kami harapan kami ke depan, mohon tidak ada pelajar-pelajar yang seperti itu. Masalahnya, kalau tetap seperti itu, akhirnya nanti bisa minum-minum mengkeras, apa itu, pembuatan yang tidak senonoh, Pak? Seperti itu. Jadi harapan kita untuk teman-teman ke lokasi atau ke lapangan, itu untuk menghalau pelajar yang ada di titik-titik, seperti di stadion, di samping utara atau selatan, dan termasuk di dekat-dekat sekolah, Pak. Seperti di SMK 2, termasuk di perumahan, Pak. Warung-warung di perumahan, utaranya SMK itu, SMK 2, itu termasuk banyak di situ, Pak. Kita tetap menghalau ke sana, teman-teman ke sana untuk menghalau agar tidak ada laporan dari masyarakat. Seperti itu, Pak. Berapa total hari ini, Pak? Sekarangnya yang di anu itu, tadi lima orang, yang di... terpah, terpah, termasuk perumahan terpah itu, Pak. Itu sekitar 8 orang. Banyak di situ, Pak. Jadi hari ini 13 orang, Pak. Untuk yang dibawa tadi, sekitar lima orang. Lima orang. Terus dikasih pembinaan, dikasih arahan yang baik, kembali ke sekolahan. Kalau memang pulang, ya sih, siap pulang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.